Tingkat kesadaran para aparatur sipil negara di Merangin dalam vaksinasi COVID-19 masih kurang, dimana masih banyak ASN di Kabupaten Merangin yang belum melakukan vaksinasi. Aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi warga untuk mau divaksin, namun kenyataannya di Kabupaten Merangin, kesadaran ASN untuk ikut melakukan vaksinasi masih cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ASN di Merangin yang belum melakukan vaksinasi. Kurangnya kesadaran ASN di Merangin ini juga diakui oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Syaidina Ali. Untuk ASN yang telah melakukan vaksinasi baru mencapai 56 persen tahap 1 dan tahap 2 baru mencapai 40 persen. Yang seharusnya ASN yang melakukan vaksinasi sudah di atas 80 persen. Masih banyak, kita lihat, kita nanti mengharapkan kepada Kepala OPD yang tetap membuka grep vaksin yang kami, lalu OPD itu memang banyak, memang staff dan ASN yang belum divaksin, kita harus melakukan vaksin bukan grep vaksin di OPD tersebut. Dirinya juga menambahkan saat ini pihaknya masih sesuai dengan rapat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dalam menyikapi naiknya status PPKM Merangin yang saat ini menyandang level 3. Dinas Kesehatan juga diminta untuk melakukan pendataan OPD mana saja yang ASN-nya belum divaksin, agar dapat dibukakan grep vaksin di OPD yang bersangkutan. Riku Saputra, Cik TV, melaporkan.